Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan luar biasa cinta kasih Allah dalam kehidupan kita dan berkat-berkat Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita Saudaraku firman Tuhan pada hari ini dalam program resiran terambil dari Matius ke-7 ayat yang ke-17 demikian demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan sebelum menanam tanaman buah kita pasti memilih bibit tanaman yang unggul unggul dalam tekstur besar buahnya dan rasanya juga jos atau manis terkadang dalam budidaya kita berusaha bisa mencari jenis pohon yang unggul bisa dengan cara mencangkok okulasi tunas okulasi batang setek batang dan sebagainya tujuan utamanya hanya satu agar memperoleh buah yang unggul dan manis itu pun perlu perawatan dipupuk disirami disiangi bila ada hamat atau penyakit harus dibasmi tidak bisa hanya memilih pokok anggur yang baik tetapi perlu pemeliharaan nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus hari ini kita diingatkan bersama-sama kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh kayu salib oleh kematiannya kita ditebus dan kita menjadi anak-anak Tuhan apakah cukup dengan mengimani kita sebagai anak Tuhan tidak saudaraku kita juga harus merawat iman kita menyiangi hal-hal yang buruk supaya apa supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya dan akhirnya kita menjadi pohon pohon yang baik tentu tidak mudah saudaraku menjadi pohon yang baik perlu proses dan waktu yang panjang tidak ujuk-ujuk dumadaan langsung baik langsung berbuah tidak tetapi dari benih yang kecil ya tumbuh 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 dan akhirnya tumbuh akhirnya berbuah dan akhirnya menjadi berkat dan itu perlu waktu maka mari saudaraku yang dikasih Tuhan kita belajar untuk menjadi pohon yang baik kita belajar menjadi buah yang baik agar apa agar nama Tuhan dipermuliakan dan itu tentu butuh waktu dan itu butuh perjuangan maka mari tetap setia dalam panggilan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik menjadi pohon yang baik agar namanya dipermuliakan Tuhan memberkati kita semua amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karuniamu hari ini kami telah disapa oleh kebenaran firmanmu agar kami bisa menjadi buah yang baik tolong kami agar kami mampu bertumbuh seperti yang kau kehendaki dan biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan terima kasih Bapak dalam nama Kristus kami berdoa amin selamat menikmati